Kita ke informasi lain, pemirsa praktek ilegal judi online kembali merajalela. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar judi online, juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Judi online kembali membuat resah. Di Bandung, Jawa Barat, seorang selebgram cantik yang selalu menampilkan tubuh seksinya di media sosial untuk promosikan judi online di ringkus polisi. Ia diduga menjadi brand ambasador situs judi online dan menjerat korbannya dengan cara berjoget dengan hanya mengenakan pakaian dalam di media sosial. Akhirnya pada 14 Agustus lalu, polisi mengamankan selebgram cantik tersebut bersama dua orang admin akun judi online yang menjadi modusnya. Tak berhenti di situ, praktek ilegal judi online juga menyasar kalangan mahasiswi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berinisial S, 18 tahun, dan temannya FU, 32 tahun, diamankan polisi karena diduga telah mempromosikan situs judi online melalui kanal YouTube miliknya. Dari aksinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar 500 ribu rupiah. Polisi merespon cepat dengan memberantas judi online yang masih menjamur. Melalui Direkturat Tindak Pidana Cyber, Baris Krim telah menetapkan 866 tersangka sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023. Terbaru, Dirti Pit Cyber, Baris Krim akan memanggil sejumlah publik figur yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Salah satu yang rencananya akan dipanggil adalah artis Wulan Guritno. Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sisi edukasi. Bagaimana dari level terkecil ya, keluarga itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita. Jangan mudah untuk memain judi, jangan mudah terlibat judi. Kepolisian juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.